Intro Halo brother, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Filmstore Dengan saya Uvi Pada kali ini kita akan Komparasi helm Jitsu JS1 dengan GIF Sargon Ya Kedua helm ini memang lagi viral Apalagi helm Jitsu Yang sudah keluar dari Satu bulan yang lalu Dan ternyata banyak peminatnya juga Begitupun helm GIF Sargon Ya Rilis sekitar satu mingguan Yang lalu ya dan banyak juga Peminatnya Dan kedua helm ini memang Bisa dibilang harganya Cukup murah ya di bawah Rp400.000 Nah Untuk harga Jitsu ini Awal-awal kita beli Harga Rp355.000 Nah sekarang sudah naik ya Jadi Rp400.000 Mungkin karena banyak Konten kreator helm ya Yang mereview ya Jadi semakin banyak Peminatnya Dan helm GIF ini Harganya Rp385.000 Tidak tahu ya Setelah dibanyak di Youtube Apakah akan naik juga ya Oke langsung saja nih Kita mau bahas Kelebihan dan kekurangan Dari kedua helm ini Oke yang pertama akan kita bahas adalah Bentukan selnya ya Dari bagian luarnya Nah Untuk sel dari kedua helm ini Terlihat hampir sama ya Besarnya Tetapi Jika dilihat helm GIF ini Lebih tinggi ya Lebih tinggi Kalau panjangnya sih Lebih panjang Jitsu ya Helm Jitsu Tapi Sedikit lebih besar Helm GIF ya Dibanding helm Jitsu ini ya Nah untuk helm Jitsu ini Sudah SNI ya Disini ada Terangan SNI ya Jadi ini bukan helm kerupuk ya Jadi helmnya cukup Keras juga Dan cukup Berat juga ya Nanti kita lihat beratnya Dan begitu pun helm GIF sudah SNI juga ya Nah disini sudah SNI Dan Cukup berat juga dan Keras juga ya Selnya ya Nah Untuk berat ya Kita bahas Beratnya Helm Jitsu ini Disini ada keterangannya Beratnya 1412 gram ya Nah untuk Size-nya Size M ya Ini 57-58 Jadi ini beratnya 1412 gram Jadi cukup berat juga ya Helm ini ya Sedangkan helm GIF Sargon ini Keliatannya lebih ringan ya Lebih ringan ini Paling sekitar 1,2 Ya 1200 gram ya Lebih ringan ya Dibanding helm Jitsu ya Dari ventilasinya Bentuknya berbeda ya Dari ventilasi bagian depannya Bentuknya berbeda Kalau Jitsu ini kan Ada di tengah ya Nah disini juga ada Dua lubang ya Disini agak Lancip-lancip ya Seperti pesawat ya Nah untuk GIF Sargon ada Dua ya Di kanan kiri ya Di bagian atas Jidat ini ya Nah untuk Ventilasinya Ini tidak berfungsi ya Untuk kedua helm ini Tidak berfungsi Sudah kita review Lebih jelasnya Di video kita sebelumnya ya Sudah kita review Helm Jitsu Maupun helm GIF Sargon Untuk ventilasi bagian Belakangnya pun ya Yang di bawah Spoiler ini Juga tidak Berfungsi ya Jadi Tidak berfungsi Dua-duanya Untuk ventilasi Di bagian Bahwa spoilernya ini ya Sudah dilihat Bagian dalamnya itu Tidak ada lubangnya ya Tidak ada lubangnya Nah jika dilihat Bentukan ventilasinya Dan spoilernya Jelas berbeda ya Antara GIF Sargon Dengan GIF Ini Dengan Jitsu ya Nah Jika kita lihat Sekarang Bentuk spoilernya ya Nah Untuk spoiler Helm Jitsu ini Lebih Meruncing ke bawah ya Lebih pendek ke bawah Dan lebih panjang Spoilernya ya Bahannya juga Cukup tebal juga ya Sebenarnya Nah untuk GIF Sargon Spoilernya Ya menurut kita Sedang ya Ada di tengah Jadi lebih tinggi ya Dibanding dengan GIF Sargon ya Dan tidak terlalu panjang ya Menurut saya Lebih pas ya GIF Sargon Untuk spoilernya ya Memang kalau Jitsu ini Terlihat lebih panjang Spoilernya Nah untuk bagian atasnya Ini banyak garis-garis Lekukannya ya Berbeda ya Untuk garis-garis Lekukannya juga berbeda Jika lihat dari belakang ya Bisa lihat teman-teman Dari kamera ya Ini kan terlihat jelas ya Untuk spoilernya Apa Jitsu lebih Panjang dan lebih ke bawah Sedangkan GIF Sargon Ada di tengah pas ya Oke kita sekarang Lanjut Ke Visor Nah Untuk visor Jitsu ini Lebih panjang ya Dibanding GIF Sargon Lebih mentok Sampai meja nih Ini Sepertinya pakai visor Venom ya Nah ini yang berwarna Silver nih Jadi bawaan dari Pabriknya sudah dikasih Visor Warna silver ya Dan bahannya juga Cukup tebal juga sih Cukup bagus Dan Bahan Apa Silvernya rapih Cetnya Tidak Garis-garis ya Mungkin sudah Cutting juga ya Sudah cukup bagus ya Untuk visornya Tebal Nah untuk visor GIF Sargon ini Berwarna Smoke ya Coba Ketebalannya Oh lebih tebal Visor ini Jitsu Dibanding GIF Sargon ya Dan Ini sepertinya Malah belum Cutting ya Jadi masih Terlihat seperti Baret-baret Halus Ini warnanya Smoke Jadi bawaannya Warnanya Smoke ya Untuk GIF Sargon Nah Sebenarnya Cocok sih Sama warna Helmnya Ya kan Hitam gloss Dengan Smoke Cocok Lebih Lucky ya Nah Nah jadi Untuk Visornya Ini Sepertinya Lebih bagus Jitsu ya Nah Jika mau diganti Pun bisa sih Pakai visor Venom ya Diganti Bagus juga nih Warna Blue Atau Red Gold Atau Gold Begitupun Helm Jitsu Juga bisa diganti Visornya Kemudian Nanti Untuk Lebih jelasnya Nanti kita Fitting ya Apakah Pandangannya Bagus Jernih atau tidak Untuk Kedua helm Ini Oke Kita lihat Meraknya Nah Tadi kita Terlewat ya Nah disini Logo dari Helm Jitsu Ini Disini Hanya logo Petir Saja ya Logo Petir Disebelah Kiri Tidak ada Sebelah Kanan Tidak ada Di bagian Belakangnya Ada Merak Jitsunya Di atas Karet Seperti Dan di bawahnya Ada JS1 Support Series Dan di bawahnya Ada CSM Ada ukuran kepala Juga CSM 5758 Dan Berat Helmnya Dan untuk Helm GIF Ini Merknya Ada Di depan GIF Di Samping Kanan Ada Di belakang Ada Di sebelah Kiri Juga Ada Nah Di bawah Merkif Ini Ada Sargon Tulisan Sargon Di sini Ada Quality Control Di sini Ada CSM Ini Stiker Saja Bisa Dilepas Oke Kemudian Kita Langsung Bahas Bagian Dalam Nah Untuk Bagian Dalam Helm JISU Ini Busanya Empuk Bahannya Juga Cukup Lembut Di bagian Dalam Ini Bahannya Tebal Juga Jadi Sepertinya Nyaman Dipakainya Untuk Helm JISU Ini Bagian Dalam Bisa Dilihat Cukup Bagus Juga Nah Untuk Tali Pengikat Atau Chinstrap Ini Sudah Double Dering Untuk JISU Sudah Double Dering Sekarang Kita Coba Lihat Yang GIF Sargon Nah Ini Bagian Dalam GIF Sargon Terlihat Busa Pipinya Ini Lebih Tebal Dibanding JISU Ini Terlihat Lebih Tebal Lebih Mengecil Di bagian Lehernya Ini Pinggiran Sini Peredam Ini Untuk Menempel Ini Cukup Tebal Jadi Menambah Ketebalan Dan Bagian Dalamnya Bahannya Cukup Bagus Juga Sih Bahannya Cukup Bagus Juga Tapi Yang Bagian Bawah Ini Bagian Leher Ini Tidak Ada Untuk GIF Sargon Maupun Bagian Atas Jadi Hanya Di Stereo Foam Ini Dikasih Apa Tempelan Bahan Saja Gitu Ya Nah Kan Kalau Ini Kan Ada Seperti Ini Bagian Leher Ini 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 Bisa Dicopot Juga Nah Di Bagian Atas Masih Ada Plastik Jadi Untuk Bisa Dicopot Bagian Dalam Ini Sedangkan Untuk Gips Sargon Hanya Pake Perkat Adanya Di Bagian Sini Bisa Dibuka Nah Untuk Talib Mengikatnya Juga Sama Sudah Double Dering Jadi Helm Ini Dengan Harga 385 Sudah Double Dering Juga Buat Jitsu Yang Pasti Bisa Lebih Kencang Mengikat Di Bawah Dagu Kita Apalagi Kita Jadi Bisa Lebih Aman Memang Lebih Ribet Aja Kalau Dipakai Buat Harian Nah Nah Juga Sudah Support Intercom Untuk Helm Gips Sargon Sudah Support Intercom Ada Di Bagian Sini Sudah Support Intercom Kanan Kiri Kemudian Sudah Wearable Glasses Jadi Untuk Pengguna Kacamata Untuk Gips Sargon Ini Sudah Bisa Untuk Pengguna Kacamata Pasang Untuk Jitsu Ini Tidak Ada Keterangan Pengguna Kacamata Masih Bisa Dislip Disini Masih Bisa Dan Ini Sudah Ready Intercom Kita Lihat Nah Ini Untuk Jitsu Sudah Ready Intercom Ada Support Intercom Jadi Teman Teman Yang Mau Pake Intercom Sudah Bisa Untuk Helm Jitsu Nah Jadi Kita Tidak Buka Lagi Dalemannya Musa Pipinya Cuma Kita Kasih Tau Sekilas Bagian Dalamnya Nah Sekarang Kita Mau Fitting Ya Kita Fitting Helm Jitsu Terlebih Dahulu Ya Ini Size M Kita Lihat Apakah Benar Size M Karena Sebelumnya Kita Pernah Review Juga Helm Jitsu Itu Size M Longgar Seperti Size L Bahkan Size XL Nah Ini Sepertinya Sudah Ada Perubahan Nah Ya Jadi Untuk Helm Jitsu Ini Sudah Ada Perubahan Untuk Size Bagian Dalamnya Busa Pipinya Lebih Tebal Lebih Jadi Tidak Tapi Masih Ada Selah Tapi Untuk Bagian Atas Ini Sudah Pas Banget Belakangnya Pas Dipakainya Enak Untuk Helm Jitsu Ini Sayangnya Di Bagian Busa Pipinya Ini Masih Agak Longgar Kalau Ngepress Pasti Lebih Enak Lagi Nah Ini Tali Mengikatnya Ada Benerin Jadi Memang Agak Ribet Tapi Kalau Sudah Biasa Tidak Masalah Cuma Memang Kalau Tali Ini Pake Kepanjangan Ini Kalau Dikencang Ini Lebih Kencang Di Dagu Ini Enak Lebih Aman Nah Untuk Visor Memang Ini Warnanya Silver Jadi Sedikit Gelap Untuk Siang Hari Enak Adem Tapi Kalau Untuk Malam Hari Agak Gelap Warna Silver Ini Helm Helm Belum Double Faser Terima Oke Sekarang Kita Coba Helm Kif Sargon Nah Nah Disini Lubangnya Ini Terlihat Lebih Kecil Di Bagian Lehernya Ini Size M Nah Ini Dia Helm Gips Sargon Ini Lebih Ngepress Lebih Ngepress Di Bagian Pipinya Tapi Untuk Di Bagian Atas Ini Masih Agak Sedikit Longgar Bagian Pipinya Lebih Ngepress Jadi Menurut Saya Size Nnya Pas Untuk Ibsargon Ini Ditarik Aja Kalau Coba Ini Enaknya Bisa Ditarik Ngepress Ke Dagu Kita Buah Dagu Kita Tapi Memang Helm Ini Dalam Juga Dalam Nah Ini Untuk Visor Walaupun Smoke Masih Terlihat Lebih Terang Dibanding Jitsu Yang Warna Silver Visor Ini Cukup Jernih Juga Sih Ya Karena Visor Sudah Smoke Jadi Tidak Perlu Lagi Sun Placer Untuk Double Placer Untuk Pipinya Tapi Lebih Kayaknya Lebih Enak Jitsu Karena Bagian Dalam Ini Rasa Lebih Lembut Lebih Ngepas Sepertinya Jitsu Cuman Sayang Tadi Di Busa Pipinya Masih Agak Longgar Kalau Ngepes Ngepas Pasti Lebih Enak Lagi Oke Tadi Kita Sudah Lihat Fitur Fitur Dari Kedua Helm Ini Ya Kita Kasih Kesimpulan Dari Sell Ini Lebih Sedikit Lebih Besar Helm Gift Visor Untuk Spoilernya Lebih Panjang Helm Jitsu Kemudian Ventilasinya Berbeda Bagian Atasnya Ini Hanya Satu Tengah Ini Ada Dua Untuk Visor Yang Sudah Silver Warnanya Kalau Gift Hanya Smoke Saja Juga Bagian Dalamnya Sudah Sama Ya Double Dering Untuk Gift Sudah Support Intercom Sedangkan Sudah Gift Sudah Untuk Bisa Pengguna Kacamata Ya Dan Dipakainya Dua-duanya Cukup Nyaman Oke Saya Rasa Cukup Ya Komparasi Helm Jitsu Dengan Gift Sargon Semoga Ini Bermanfaat Buat Teman-teman Yang Sedang Mencari Atau Bingung Memilih Antara Jitsu Atau Gift Sargon Oke Terima kasih Yang sudah Menonton Video ini Sampai Selesai Jangan lupa Subscribe Like Share And Comment Agar Tidak Ketinggalan Video-video Terbaru Update Helm-Helm Terbaru Yang Kita Bakal Review Atau Kita Komparasi Di channel ProHelmStore Ini Terima Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh See you Next Time Tres 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 sub indo by broth3rmax